Menjaga distancing, menjaga jarak, ya paling enggak satu setengah meter, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan air mengalir sabun. Atau kalau tempat cuci tangannya agak jauh, ya bisa kita menggunakan hand sanitizer. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat menjelang tahun pelajaran baru, kita perlu menyusun perangkat. Perangkat pembelajaran, perangkat Merdeka Belajar disusun setiap Bapak Ibu Guru. Tentu saja penyusunannya ini akan lebih bagus, manakala penjendengan mengalami kesulitan, ada pemberitahuan, ada pembimbingan. Jadi, peran pengawas dalam hal ini sangat penting untuk bisa membantu menyemangati. Membantu, manakala ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan perangkat ini, peran pengawas sangat penting dalam hal ini. Karena pada IHT saat ini, sudah selayaknya lah pengawas nanti bisa menyampaikan pembinaan atau pengarahan atau petunjuk-petunjuknya, termasuk memberi motivasi kepada kita semuanya. Kemudian, beberapa waktu yang lalu, sebetulnya Gubernur sudah menyampaikan edaran tatap muka yang direncanakan tanggal 12. Kemudian, juga sudah ada edaran dari Bapak Bupati. Yang baru saja, ini beberapa menit yang lalu, ada kiriman dari Bapak Kepala Dinas tentang surat edaran dari Mindagri. Hal itu berkaitan dengan pembelajaran tatap muka. Di sana, sekilas saya baca tadi itu, bahwa pembelajaran dilaksanakan secara daring. Pembelajaran tidak dilaksanakan secara tatap muka. Ini di kampung karena, satu, inginnya penyebaran COVID ini berhenti, tidak menular lagu. Yang berikutnya, karena perkembangan yang terkena COVID semakin banyak. Tanggung jawab kita bersama, untuk ikut serta memutus tali penyebaran COVID-19 ini. Bapak-Ibu, nanti bisa cermati surat itu. Dan itu surat diserah oleh Kepala Dinas Perindikan Provinsi Jawa Timur. Nah, beberapa hari ke depan, kalau nanti ada surat edaran dari Dinas Perindikan Provinsi Jawa Timur, maka itulah kita pakai aduman atau acuan. Kemudian, Bapak-Ibu yang saya hormati, bahwa perjalanan penerimaan peserta didik baru yang digelar tahun pelajaran 2021-2022, yang baru saja ini, Alhamdulillah, di berbagai daerah, di Kabupaten Kota, di Jawa Timur, berjalan dengan lancar. Kelancaran ini tidak lepas dari peran serta dari kita untuk ikut serta menjaga kondusifnya wilayah kita masing-masing. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas menyampaikan terima kasih kepada kita semuanya telah ikut serta menjaga, memperlancar juga, dan suksesnya BPDB di tahun ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, baru saja itu ada edaran PPKM dari Mendagri, yang salah satunya adalah pembelajaran itu nanti dilaksanakan secara daring, maka kita akan tetap mengikuti dan memerdomani atau berberdoman pada edaran-edaran yang ada. Lalu, dengan adanya pembelajaran daring ini, mengharuskan kepada kita semuanya untuk kita lebih paham tentang pembelajaran secara online atau daring. Bapak-Ibu, jika nanti suatu saat diperbolehkan pembelajaran tatap muka, dan itu hanya dilaksanakan 25 persen, misalnya, 25 persen tatap muka, 75 persen daring, maka untuk masa pandemi ini tugas kita sebagai guru akan ganda ya. Selain mengajar secara daring, juga mengajar secara tatap muka. Tatap muka sebanyak 25 persen, yang 75 persennya adalah daring. Nah, insya Allah, karena dengan niat kita niat ikhlas untuk mendidik anak-anak, ini akan dinilai ibadah oleh Allah, dan nanti imbalannya, jika kita sudah menghadap pada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita melakukan, mengajar dengan ikhlas, yang semula hanya tatap muka saja, tetapi kita harus merumat anak dalam proses dengan cara tatap muka, dalam proses dengan cara daring atau online. Bapak-Ibu yang saya hormati, memang banyak korban yang menimpa kepada saudara-saudara kita dengan adanya COVID ini, tapi di balik itu, di sisi lain, dengan adanya COVID ini, maka yang semula, kita agak sulit, kita agak enggan gitu, atau agak alat, untuk belajar, mempelajari, mengajar dengan secara daring, tapi karena adanya COVID ini, menjadi keharusan, bisa, enggak bisa, atau mau, enggak mau, kita harus belajar bagaimana cara mengajar secara daring. Nah, ini sisi positif dari adanya COVID ini. Bapak-Ibu, bagaimanapun juga, kita harus tetap waspada. Meskipun kita sudah divaksin dua kali bahkan, sesuai dengan petunjuk di Dinas Kesehatan, bahwa vaksin itu, vaksin pertama, kemudian vaksin kedua, vaksin pertama sudah dapat sertifikat vaksin pertama, vaksin kedua dapat sertifikat vaksin kedua, meskipun sudah dua kali vaksin dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan, maka seseorang itu akan kebal sekitar 65 persen. Ada peluang 35 persennya ini yang tidak kebal. Karenanya, meskipun kita sudah divaksin dua kali, kita masih tetap harus mengenakan masker. Wajib mengenakan masker. Kemudian yang kedua, harus tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kemudian, tetap wajib mencuci tangan dengan air mengalir sabun atau hand sanitizer. Hand sanitizer mungkin mampu membuat sendiri, monggo, hanya salah satu yang pernah membuat itu dari sirih. Tidak harus beli ternyata, boleh juga membuat sendiri. Jadi, meskipun sudah divaksin dua kali, kita masih berwajiban untuk tadi itu, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir sabun. Ini untuk diberdemani oleh kita semuanya. Bapak Ibu yang selamat, berarti Bapak Ibu menurut laporan di Jember ini sudah sekitar 85% atau 85% lebih itu sudah divaksin. Sehingga Bapak Ibu sudah layak, sudah diperbolehkan untuk mengajar. Tapi, sekali lagi harus tetap protokol kesehatan. ini gunanya vaksin itu kita menjadi gebal sekitar 65% Bapak Ibu, tentang MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, sebentar lagi kira-kira kurang 10 hari lagi ini sudah memasuki tahun pelajaran baru. memasuki rencana tatap muka. Nah, di hari itu pada tanggal 12 itu ini idealnya sudah ada petunjuk tentang MPLS. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama mungkin beberapa hari ini MPLS akan segera kita share ke penjaringan semuanya. untuk dipakai perbeban pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, tapi selama ini barangkali Bapak Ibu menyusun segala sesuatunya administrasi tentang MPLS bisa 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 jadi masih memakai acuan yang tahun lalu. Misalnya akan dibagi beberapa kelompok. Nah, saya rasa masih bisa memakai acuan di tahun yang kemarin. Mau tiap kelompok ini diberi nama apa misalnya juga masih bisa menggunakan atau memakai yang tahun lalu. Bapak Ibu yang saya hormati selama ini ada pertanyaan Pak itu sertifikat COVID apa akan digunakan? Nah, informasinya nanti akan ada hal-hal yang mensyaratkan sertifikat COVID ini. Karenanya mohon sertifikat itu disimpan baik-baik. Yang suka menyimpan dalam bentuk fotokopi boleh disimpan di dokumen paper. Bagi yang menyimpan dalam bentuk file bisa disimpan di ruang atau kamar di mana kamar itu mampu menyimpan dokumen dokumen kita salah satunya adalah di Google Drive disitu Bapak Ibu mau nyimpan file berapa lembar masih bisa dan tidak habis-habis ini penting untuk kita sampaikan bersama dan juga perlu kami sampaikan bahwa di masa nanti sudah memasuki buli tatap buka nanti ada beberapa macam cara pembelajaran antara gabungan antara pembelajaran daring dan pembelajaran yang luring pembelajaran yang tatap muka langsung dengan pembelajaran yang melalui HP ini salah satunya bernama blended learning masih ada beberapa lagi kombinasi kombinasi seperti itu ini juga pengawas atau narasumber bisa mengenalkan ke kita semuanya agar kita bisa memilih kira-kira mana yang cocok dan nyaman untuk kami gunakan di para peserta didik kami di SMK Negeri 6 Bapak Ibu yang saya hormati kami rasa cukup yang saya sampaikan di situ mungkin ada sesuatu hal yang perlu kita diskusikan nanti bisa kita bahas di sini kalau misalnya tidak ada pertanyaan ya saya cukupkan sampai di sini demikian Bu Wahyu Bapak Ibu semuanya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf seksesannya sebelum saya akhiri bahwa pada hari ini Jumat 22 Juli 2021 kita selain ini kualitas penelitian di Rani normal teman terima kasih Google workspace kualitas berjalan berjalan SMK 6 jember berjalan berjalan bismillahirrahmanirrahim secara resmi dibuka dan dimulai terima kasih Pak Kacap terima kasih Pak Kacap atas arahannya Bapak Ibu mungkin ada yang disampaikan ditanyakan ke Bapak Kacap disilahkan Pak Hayi ada yang ditanyakan Pak Hayi terima kasih Ibu Kepala Sekolah ada beberapa hal yang perlu kami ditanyakan sebelumnya kami sampaikan saya sampaikan selamat kepada Bapak Mahrus telah bisa bergabung dengan forum IHT SMK Negeri Njimber ini saya selaku wakil kurikulum dari SMK Negeri Nnam Jember ada yang perlu saya tanyakan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang memang harus kita laksanakan ini terutama berkaitan dengan kurikulum di SMK Negeri Nnam Jember sendiri dalam waktu dekat ini kami harus menandatangani harus membuat pembagian jam sebagian jam yang nanti ada persetujuan dari pengawas BINA seperti itu dari penyusunan dari penyusunan guru maful yang kami lakukan yang sedang berjalan saat ini ada sebagian guru terutama kemarin dengan wafatnya salah seorang guru dari SMK 6 yang memang mengampu dan PKN dan yang jelas dengan jumlah rombol 43 rombol ini tentunya disitu dengan hanya satu guru PKN asli yang memang beridasa S1 dari PKN ini kami juga sangat kesulitan dalam hal mencari atau menempatkan guru-guru lain yang memang istilahnya dalam tanda kutip belum komersen untuk mengajar PKN yang perlu saya tanyakan apakah institusi SMK Negeri 6 ini diperkenankan untuk merekrut tenaga pengajar karena memang dipandang sangat perlu untuk pemenuhan untuk pemenuhan guru mata pelajaran tersebut ini dengan jumlah salah satu komso itu dari guru PKN yang ada di SMK 6 itu yang memang resmi sesuai dengan kualifikasi pendidikannya S1 PKN itu hanya satu orang sementara rompel yang ada di itu ada 43 rompel ini pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Jabang Dinas Pendidikan Wilayah Senggara terima kasih terima kasih Pak Hayy Pak Hayy Pak Hayy Pak Hayy Pak Hayy untuk mensikapi guru PKN yang ada 43 rompel tapi hanya satu orang biasanya PKN itu ada 2 jam pelajaran 2 jam pelajaran kalau kali 43 ya berarti 86 padahal maksimal itu guru mengajar 40 berarti kira-kira ini masih butuh sekitar 2 lagi 2 atau 1 begitu Bapak Ibu Pak Hayy beberapa waktu yang lalu disampaikan di provinsi agar kekurangan guru ini dicoba memberdayakan guru-guru yang ada dulu mungkin masih ada karenanya nanti bisa komunikasikan dengan kepala sekolah kekurangan guru yang sekitar 2 atau 1 ini bisa jadi ada beberapa guru yang bisa membantu melaksanakan pembelajaran di PKN waktu itu disampaikan kalau misalnya guru itu guru agama itu boleh jangan sampai guru agama itu diajar oleh guru olahraga itu kalau yang selain itu monggo di komunikasikan dulu barangkali masih ada yang bisa mengejar PKN insyaallah masih ada disana demikian Pak Hayi ya Pak Pak jadi intinya memaksimalkan yang sudah ada dulu dimitri ya Pak memperdayakan yang masih ada mungkin yang lain Pak Ibu monggo yang langsung bertanya Pak ajak silahkan kelihatannya sudah itu Mas Lukman itu mau tanya Mas Lukman ada satu lagi ya Pak Hayi begini ini berkaitan juga karena kelentingan kami mendengar informasi untuk BPUPP itu kan tidak ada lagi Bapak Kajab untuk selanjutnya pada saat pertemuan kami mendengar informasi ini bagaimana terus nasib teman-teman ini kalau untuk penggajian dari BPUPP itu tidak ada seperti itu ini terima kasih Pak Hayi tentang BPUPP sementara ini masih ada selentingannya akan tidak ada tapi insyaallah masih ada ya jadi kita pesimis optimis maksud saya kita optimis bahwa BPUPP ini ya sementara ini kan harusnya 100% tapi tinggal 50% gitu tapi insyaallah masih ada sehingga kita tidak terlalu kesulitan untuk memberi tiap bulannya teman-teman sekedarnya oke nah ini informasi up to date atau yang terakhir itu akan disampaikan biasanya staff yang bagian menangani BPUPP itu karena biasanya yang ikut rapat itu teman-teman staff yang menangani BPUPP kalau masalah BPUPP selama ini tidak ada penyampaian dari staff bagian BPUPP bahwa BPUPP ini akan tidak ada jadi begitu Pak Hayy terima kasih Pak Kacap Pak Kacap mungkin nanti diinfokan juga karena dari hasil rapat dengan teman-teman bunda harap itu memang selentingannya itu bulan Juli sampai Desember tidak ada Pak jadi nanti mohon izin misalnya kapan-kapan itu mengundang orang tua sesuai jadi selentingan itu masih belum ada hitam di atas putihnya kami tidak bisa menyatakan tidak ada atau menyatakan tetap ada begitu karena memang hitam di atas putihnya tidak ada tulisan akan dihapus gitu belum ada berarti masih menunggu info lagi ya Pak Kacap nanti akan ada info yang di-share oleh staff bagian BPUPP melalui grup yang sudah ada iya terima kasih Pak Kacap bapak ibu ada yang ingin ditanyakan Pak Kacap untuk juknis MPLS belum ada sampai sore ini belum nanti kalau ada akan segera kami share paling ya kalau tidak besok ya lusain sudah ada kemudian ini masih ada beberapa siswa kelas 10 yang masih pemberkasan jadi kemarin itu waktu di cabang dinas saya koordinasi dengan Pak Pak Kasih itu masih bisa dipengeng untuk beberapa hari sampai data tersebut fix yang kelas 10 Pak Kacap karena hari ini masih ada sekitar berapa siswa tadi minta tolong untuk pemberkasan untuk upload pemberkasan selanjutnya selanjutnya hari Senin atau Selasa baru bisa dilaporkan tentang hal ini nanti bisa komunikasikan dengan Pak Kasih SMK ya sampul kemarin mungkin ada yang lain kelihatannya sudah ada Pak Kacap apakah ada informasi terkait BKK atau terkait tenaga kerja perikutan tenaga kerja saya Bu Bu Endar Pak Kacap Bu Endar bertanya Pak Kacap ini sedikit menyimpang tapi tetap permasalahan siswa baru saya besok mewakili SMK 6 untuk mengambil siswa Papua Pak terkait dengan itu Nyonsewu nanti kalau sudah sampai ditanggul ada perhatian atau penerimaan di Kabupaten Jember untuk siswa-siswa yang ditempatkan di Kabupaten Jember yaitu 8 sekolahan Bapak Nyonsewu karena kondisi saat ini yang terjadi di Papua dan anak-anak yang sangat sensitif ini untuk bisa kita buat nyaman di Jember khususnya yang di Bapak mungkin mungkin nanti kemarin sudah ada kegiatan dari Bayangkara itu anak-anak juga seneng gitu paling tidak kita merangkul bahwa kita disini aman disini kita buat kerasan dan nyaman untuk di sekolah begitu Bapak karena selama ini Nyonsewu dulu pada saat 2013 kami pernah diundang di dinas setelah itu tidak ada jadi mungkin pada saat nanti penerimaan pertama kita semua siswa kelas 10 11 12 dikumpulkan di cabdin untuk memberikan motivasi penguatan-penguatan atau perasaan nyaman untuk di kabupaten Jember begitu Bapak Ngapunten terima kasih nanti karena besok pagi saya berangkat mohon doa restunya juga Bapak karena kondisi saat ini kami besok ngambil dan minggu sudah sampai di Jember kembali terima kasih Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Memang sangat perlu untuk menyampaikan selamat datang selamat memasuki wilayah kami yang dan ini Jember perlu ada penyampaian di cabang dinas nanti akan kami koordinasikan dengan Bapak Kasih untuk men-setting acara ini kemudian bagaimanapun juga ini tamu kita ini ya sama dengan yang lain yang tidak terkena COVID karenanya menggut diambil langkah-langkah agar Pak Ibu tenang nyaman tidak merasa akan ditulari COVID karena perlu juga mereka menunjukkan walaupun tidak dilakukan menunjukkan bahwa dia itu aman dari COVID Bapak Ibu tentang kehadiran anak-anak ini saya sangat setuju dengan beberapa lembaga yang memberdayakan mengikut sertakan mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan salah satunya misalkan ada acara pertemuan untuk diadakan tampilan atau tarian atau apa gitu sebelum acara mulai yang mengikut sertakan anak dari tamu kita ini ini memberi motivasi tersendiri menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka ini akan menjadi rasa senang di tempat di Jember ini kita jadikan Jember ini menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi tamu-tamu kita dari Papua saya yakin bisa SMK untuk mengupayakan bahwa SMK6 itu menyenangkan itu bisa saya yakin bisa terima kasih Pak Kacap dari Pak Kacap akan mengundang anak-anak Papua ini sekabupaten jenis kantor jaban dinas pendidikan ya Pak Kacap baik Bapak Ibu semuanya ada yang ingin ditanyakan lagi Insya Allah sudah cukup ya terima kasih Pak Kacap perawuhnya arahannya tadi Pak Kacap menyampaikan pengawas hadir untuk memberikan motivasi pengarahan dan lainnya Insya Allah nanti Pak Bambang Pak Hayi nanti Insya Allah bisa gabung kalau tidak hari Sabtu hari Senin barusan sudah kontak Insya Allah akan bergabung di hari Sabtu atau Senin untuk itu Bapak Ibu semuanya kita menunggu pengawas dan mohon Bapak Ibu juga siap hadir apabila jam virtual ini sewaktu-waktu ada sedikit pergeseran atau perubahan terima kasih Bapak Ibu sudah atas kerjasamanya atensinya kerjasamanya selalu yang terus-menerus untuk menguatkan untuk membesarkan SMK Negeri 6 Jember sebelum acara ini ditutup terima kasih sekali Pak Kacap mohon Pak Hayi untuk berdoa ya silakan Pak Hayi marilah sebelum acara ini kita akhiri kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar seluruh sivitas kesan keadaan dunia yang berlimu lalu diberi keselatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bisa melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh para kepada kita dengan semaksimal mungkin dengan sebaik mungkin kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu Guru yang telah mendahului kita sahabat-sahabat kita teman-teman kita SMK Negeri 6 Jember ini yang telah mendahului kita mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditempatkan di sempanya Allah amin amin dengan pembacaan suratulatihah Al-Fatihah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hayi, Pak Kacap yang saya hormati, Bapak-Ibu-Ibu semuanya, Alhamdulillah acara in-house training SMK Negeri 6 Jember hari kedua tanggal 2 Juli 2021 Yang kita laksanakan mulai pagi hari tadi jam 8 sampai dengan sore hari ini pukul 15 Alhamdulillah sudah berjalan lancar Terima kasih Bapak-Ibu semuanya, mohon maaf Pak Kacap terima kasih sekali lagi Salam sehat selalu Pak Kacap untuk Pak Kacap dan keluarga, Bapak-Ibu semuanya Saya kembalikan ke Pak Ahmadi, host Pak Ahmadi silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Ayu Waktunya Ibu Biar 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 Untuk dokumentasi kegiatan kita Monggo yang belum masukkan Kameranya akan segera diaktifkan Dokumentasi Atau sebenarnya Bapak itu juga sudah mulai bisa mendokumentasikan Dengan nangiskan lot Oke kita mulai Satu Dua Tiga Senyumnya Oke Bapak-Ibu Ayo masuk Bu Ayu Pakai raster gak bisa senyum Kan senyum Oke saya kira itu Presentasi Saya kira itu Bapak-Ibu Untuk kegiatan hari ini Terima kasih Bapak-Ibu Atas Waktunya Terima kasih Bapak Makrus Atas Waktu yang Diberikan Untuk saat ini Terima kasih semuanya Saya selalu Armadi diingatkan Jangan lupa absen Absen jangan lupa Oke Oke Akhirnya sudah Saya siapkan untuk Saya share di link Oke Saya kira itu Terima kasih semuanya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Samuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati